Pak Dai, kenapa sih kita perlu melakukan sesuatu dengan kesadaran? Karena semua akan kembali ke diri kita. Konsekuensi itu misalnya ATM berkurang dan sebagainya. Macem-macem, semuanya. Semuanya gitu. Tapi konsekuensi yang paling dirasakan adalah rasa, Mas Endra. Mas Endra, kita dilahirkan fitrah, sebenarnya ya, hal yang kita lakukan di luar fitrah, kita tuh udah dikasih tanda deg-degan loh, Mas Endra. Contoh-contoh ya, ini kita ngomong yang luas dulu aja. Kita tuh dari sang maha kasih sayang, diciptakan dengan kasih sayang, kita ini produk kasih sayang sebenarnya. Ini teman-teman yang nontonnya, inget-inget deh, pertama kali dulu bohong, gimana rasanya? Nah ini kalau udah mulai lupa kapan, berarti udah kebanyakan bohong aja. Tapi kira-kira gini, Mas Endra, pertama kali kita bohong, udah pasti nggak nyaman, Mas Endra. Udah pasti aja, nggak nyaman. Sehingga karena bohong itu bukan naturalnya kita, gitu. Bukan alamiahnya, maka benci diajarkan. Dendam dibiasakan. Julit diajarkan, gitu. Termasuk hal-hal yang tadi, gitu ya, itu semua. Jadi, kalau kita mulai peka kepada diri fitrah kita, kita tahu bahwa ini nggak nyaman, dan ini sebetulnya tidak pantas untuk dilakukan, gitu. Nah, yang menarik, Mas, kekuatan ego bisa lebih besar daripada teriakan fitrah. Selamat menikmati. Udah, mukjizat, gitu. Nggak gitu. Berarti itu semua mutasabiat, kan? Mutasabiat. Pernah dengar Yesus berjalan di atas air? Iya, iya, iya. Air itu kan simbol dari pikiran yang beriak. Seseorang yang udah berjalan di atas pikirannya, pikirannya tidak mengganggu dirinya lagi, pasti walas asinya keluar. Jadi bukan dia walking di atas air hebat, gitu. Bukan gitu, kan? Kalau yang Yesus atau Isa menghidupkan orang yang mati, gimana, Kang? Ketika seseorang mati ketuhanannya, ketika ketemu Isa, dia sadar walas asih dan bangkit ketuhanannya, dia bangkit dari kubur, Mas. Oke. Jadi bukan Nabi Isa datang ke tanah kusir, gitu ya, tempat pemakaman umum, terus bangkit semua, gitu. Nggak gitu, gitu. Contoh gini, Mas. Kan kalau di dalam konteks orang mati dalam perspektif esensial, katakanlah spiritual, gitu ya, itu adalah orang yang Tuhan-nya tidak bangkit dalam dirinya. Ter-cover. Mas Endra pernah nggak ketemu seseorang? Begitu Mas Endra selesai ketemu seseorang, Mas Endra merasa lebih hidup, merasa lebih lepas, merasa lebih ada walas asih, dan Mas Endra mengalami sesuatu yang baru. Pernah begitu? Iya, iya, pernah. Berarti orang yang ditemuin sama Mas Endra itu, itu memiliki kesadaran konteks Isa yang membangkitkan Mas Endra untuk bangkit, gitu. Seperti layaknya Cokro Aminoto membangkitkan murid-muridnya. Padahal cukup duduk 15 menit di dalam kereta. Gila nggak? Hidupnya berubah. Berubah. Makanya Isa mampu membuat orang yang melepaskan dari masalah kulit. Jadi kan dia bisa ngeberesin penyakit kulit, kan? Penyakit kulit kan sensitif orangnya, Mas. Jadi dia nggak masuk ke isi, gitu. Jadi bukan kulit-kulit. Ini sekarang kalau ngomongin kulitmu, berantem, gitu. Iya, iya, iya. Jadi bukan... Kan ambil Isa nggak jualan salep, ya? Salep untuk kulit. Kita kan bukan itu, Mas. Tetapi dia bisa menyembuhkan penyakit kulit. Kulit di sini konteksnya bukan masalah penyakit kulit ini, gitu. Seseorang yang hanya berbicara dalam wilayah kulit, tapi nggak mau masuk ke isinya, gitu. Ya kayak sholat tadi. Kulitnya adalah gerakan, tapi isinya adalah perilaku. Nah, Isa mampu membawa seseorang dari gerakan menuju kepada perilaku, gitu loh, Mas. Kenapa ya kajian-kajian seperti ini tidak familiar, ya? Kenapa justru yang kulit yang difamiliarkan dan mendarat daging dan itu kemudian ditanam sejak anak-anak kita kecil, gitu? Karena yang laku sekarang itu dongeng, Mas. Dongeng yang digaungkan. Jadi, kalau kita bicara, kan perlu nalar kritis. Saya tuh pengalaman di pengajian, kalau orang udah diajak mikir, nggak mau ngaji, Mas. Pengennya denger dongeng aja, gitu. Oh, gitu ya, Kak. Ya, balik lagi ke situ, gitu. Makanya yang namanya ceramah itu kan satu arah. Dongeng, gitu. Tidak mengajak untuk berdialog. Padahal taklim itu kan bertukar pengalaman harusnya, Mas. Balik lagi pertanyaan Mas Sentra itu, kenapa? Balik lagi ke sejarah pendidikan. Sejarah pendidikan. Ujungnya ke situ, gitu. Oke, oke. Ujungnya karena nyaman didongengin, gitu. Iya, iya. Sekarang kalau yang didongengin surga apa, oh banyak yang mau denger, gitu. Dijual dengan konteks yang namanya mimpi, gitu, Mas. Iya, iya, iya. Padahal kan satu-satunya cara untuk menggapai mimpi, ya bangun, Mas. Makanya, Ngaji Rosohada untuk membangunkan, sebetulnya. Gitu, Mas. Ustadz, di rumahku pakai surgaan tidak seluas ini pengetahuan. Oke. Kang Abus, ya kan banyak berjumpa beberapa guru-guru spiritual, dan kemudian Gus-gus, gitu ya. Itu kan sering, Kang, muncul statement dari beliau. Aku mendapatkan bisikan dari apa itu namanya, diri sejati, rasa sejati, gitu. Yang kemudian, itu tuh menurutku bisikannya agak pragmatis banget sih. Misalnya kayak, kamu harus ini, ikut aku pergi ke luar negeri ini. Dan ini ditunjukin nih orang yang siap backup pendanaan dia, gitu. Macem-macem. Case-nya macam-macem, gitu. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara kita bisa membedakan mana kehendak-kehendaknya sama kehendak ego, suaranya sama suara ego, suara nurani sama suara ego, itu bagaimana kita bisa memfilternya, Kang, aku. Oke, gini Mas, kalau kita bicara bisikan itu kan subjektif ya, Mas Endra, itu dialami, gitu kan. Karena, ya balik lagi bahwa ketika pembicaraan itu didapatkan, hasil diskusi saya dengan batin, misalkan, yang paling terpenting sekarang adalah pembicaraannya ini outputnya menjadi sebuah kebermanfaatan atau enggak, gitu loh Mas. Jadi kalau sekarang misalnya Mas Endra, saya dapat uang sit nih, Mas Endra harus ngebiayain saya, gitu misalnya. Tapi by the way, kalau ini sudah jadi figur otoritas yang dia memiliki community kan, ya balik lagi ya. Semua berdasarkan sesuatu yang saya rasa penting digunakan nalar kritis dan nurani, gitu Mas. Mas Endra gini deh, paling sederhana kita semua itu punya rasa. Kan bisa rasa ya. Enggak mungkin lah kita dalam tanda petik, ya balik lagi ya, dengan pikiran yang jernih, dengan perasaan yang jernih juga, kita bisa ngerasa kok bahwa ada indikasi-indikasi kepentingan di situ. Ada indikasi-indikasi pemanfaatan di situ. Kan itu, gimana ya bahasanya ya, itu sangat, sebenarnya sangat bisa kita rasakan sih Mas Endra. Nah jadi, itulah kenapa tadi diawali bahwa jangan percaya omongan saya sih gitu loh Mas Endra. Dalam artian, semua yang subjektif entah itu mau bicara dalam wilayah batinia atau apa, saya rasa yang terpenting adalah outputnya, itu bagaimana kita menuju kepada kebermanfaatan sih Mas Endra. Dan yang paling penting lagi, saya selalu ulang-ulang ya, mau itu Gus, mau itu Habib, mau itu guru, mau itu apa, pendeta apa, konteks yang namanya guru itu bukan sosoknya gitu Mas Endra. Guru itu adalah cahayanya gitu. Nah jadi saya rasa kita punya batasan dan kita punya derajat dimana kita bisa membatasi bahwa ya saya bukan manut sama figurnya gitu loh Mas Endra. Kan itu penting banget gitu. Dan kita bisa tahu kok, ya tapi balik lagi sih, hal ini tidak berlaku bagi orang yang sedang jatuh cinta sih Mas Endra. Jatuh cinta kepada tarekatnya, jatuh cinta kepada gurunya, bahkan maaf banget ya, mungkin kita pernah dengar cerita bahwa ada seseorang yang ikut perkumpulan sesuatu sampai dia ini dan lain-lain yang dikasih tahu juga susah karena ya itu itu kurikulumnya dia juga gitu. Tetapi yang paling terpenting adalah kewaspadaan itu tadi gitu Mas Endra. Karena yang terpenting ini bukan masalah si figurnya, bukan masalah sosoknya, tetapi kembali bahwa kita akan benar-benar tahu kok figur mana sih yang benar-benar memberikan sesuai dengan arahan, dengan konteks yang namanya kesejatian gitu Mas Endra. Dan ini memang banyak jebakan Batman-nya kan. Itu sih. Jadi saya rasa garis bawahnya adalah lebih kepada kewaspadaan gitu. Oke. gitu sih Pak. Sip, sip Kang Abu. Nah, ini aku ada titipan pertanyaan dari sahabatku, ya khusus buat Kang Abu Marlow. Jadi, dia itu cewek Kang. Dia dinikah siri sama pasangannya, sementara si istri pertamanya tidak setuju. Sampai kemudian si teman saya itu melahirkan anak gitu. Nah, pengennya kan suaminya juga dinikah secara pemerintah pemerintah umum gitu kan ya. Sehingga bisa punya yang namanya akte kelahiran dan seterusnya gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau soal solusi sih biar dipikir sendiri bagaimana. Itu kan urusan-urusan mereka gitu ya. Pertanyaan saya, merebut istri atau suami orang, itu ada karmanya nggak jika ketahuan ataupun jika tidak ketahuan. Aduh, ini menarik nih. Ini yang nanya, kita nggak ikut enak, kita yang jawab. Kita nggak ikut enak nih ya. Kita disuruh dari solusi lagi. Gimana sih gitu. Pas enaknya nggak ngajak, pas pusingnya ngajak-ngajak gitu. Bener, bener. Oke, tapi gini sih Mas Jandra, overall ya, saya akan berbicara bukan masalah hanya perselingkuhan, apa dan lain-lain. Gini, kita nggak bisa melawan yang namanya hukum tarik-menarik, hukum sebab-akibat, hukum karma gitu. Karena apapun yang terjadi, itu pasti bagian dari perilaku gitu Mas Jandra. Apapun yang terjadi gitu. Karena segala bentuk apapun, mau ketahuan, mau nggak, itu akan ter-record di memori kan. Di memori kita tuh pasti ter-record gitu. Mau nggak mau gitu. Dan itu akan menjadi sesuatu hal yang balik lagi ketika kita bicara tentang tabur tuai, apapun pasti ada konsekuensinya gitu. Gitu loh Mas Jandra. Jadi, saya lebih menitik beratkan untuk mewaspadai kenapa sih kita perlu melakukan sesuatu dengan kesadaran, karena semua akan kembali ke diri kita. Konsekuensi itu misalnya ATM berkurang dan sebagainya. Macem-macem. Semuanya. Semuanya gitu. Tapi konsekuensi yang paling dirasakan adalah rasa Mas Jandra. Mas Jandra, kita dilahirkan fitrah, sebenarnya ya, hal yang kita lakukan di luar fitrah, kita tuh udah dikasih tanda deg-degan loh Mas Jandra. Contoh-contoh ya. Ini kita ngomong yang luas dulu aja. Kita tuh dari sang maha kasih sayang, diciptakan dengan kasih sayang, kita ini produk kasih sayang sebenarnya. Ini teman-teman yang nonton ya, ingat-ingat deh, pertama kali dulu bohong, gimana rasanya? Nah ini kalau udah mulai lupa kapan, berarti udah kebanyakan bohong aja. Tapi kira-kira gini Mas Jandra, pertama kali kita bohong, udah pasti gak nyaman Mas Jandra. Udah pasti aja gak nyaman. Sehingga karena bohong itu bukan naturalnya kita gitu. Bukan alamiahnya kita. Maka benci diajarkan, dendam dibiasakan, julid diajarkan gitu. Termasuk hal-hal yang tadi gitu ya, itu semua. Jadi, kalau kita mulai peka kepada diri, fitrah kita, kita tahu bahwa ini gak nyaman dan ini sebetulnya tidak pantas untuk dilakukan gitu. Nah yang menarik Mas, kekuatan ego bisa lebih besar daripada teriakan fitrah kita. Fitrah kita tuh berteriak loh, contoh-contoh. Ada orang, ngeliat satu circle bahwa ini kayaknya circle ini keren kalau saya masuk ke circle ini. Tapi di circle ini, urusan tasnya lah, makannya itu udah lebih dari 20-50 juta Mas Jandra, misalkan. Penghasilan saya cuma 10 juta atau 5 juta. Otomatis harus ngikut ke situ kan. Apa yang harus saya lakukan? Korupsi Mas. Keinginan. Kayak si Andri tuh ya. Kalau si Andri tuh urusannya cuan aja. Oh itu harus diundang ke sini Mas. Iya, iya. Diundangnya untuk ngebacot aja ya. Karena si Andri tuh bagus banget kalau untuk ngomongin cuan tuh udah keren banget. Udah dibawancara enak-enak, tinggal ngambil paketan. Tinggal diambil paket lagi udah. Ujung-ujungnya gift dong. Gitu lah kira-kira. Jadi ya menarik sih gitu. Oke, oke. Anyway. Nah. Singkat cerita Mas Andri, pertama kali saya atau kita ini mau melakukan kata-kata korupsi gitu ya. Itu pasti deg-degan lah. Jadi, kalau bahasanya, you was visu visu durinas. Pikiran tuh selalu membisikkan. Setan tuh disini kan. Bisikin terus tuh. Kamu kayaknya kalau sekarang punya tas yang 100 juta, oke loh. Kamu korupsi aja. Nah, mulai tuh. Pertama kali mulai, agak kaku Mas. Berhasil. Yang kedua, kekakuannya berkurang. Bisikin lagi. Masa kemarin 50 juta korupsi. Berhasil. Sekarang naik jadi 60 deh. Dilakukan lagi. Dilakukan lagi gitu. Setelah 10 kali, deg-degannya hilang kan. Bahkan setan belum datang, dia udah korupsi. Terlatih ya? Terlatih. Becomes habits. Gitu Mas. Jadi teriakan fitrahnya udah ketutup sama kebiasaan gitu loh Mas. Nah, salah satu yang membuat kita jadi kehilangan arah kan karena kita gak bisa denger fitrah kita lagi. Karena kita terpantau atau kita terpaku kepada sesuatu yang keinginan terus gitu loh Mas. Nah, salah satu. Balik lagi tadi ketika kamu bicara tentang kasus tadi suami istri tadi. Salah satu karmanya adalah si deg-degan rasa bersalah. Itu kan gak bisa hilang Mas. Masuk ke alam bawah sadar gitu. Nah, itu tuh yang dikeluhkan dia sampai saat ini. Iya. Merasa bersalah terus. Tidur gak nyenyak. Itu karmanya. Iya. Gak usah nunggu nanti. Gak usah Mas. Buah perilaku. Ya maaf ya. Masa sekarang makan pedasnya sekarang terus menceretnya di akhirat kan kelamaan Mas. Bener gak? Masa harus nunggu nanti. Cukuk. Orang makan pedasnya sekarang gitu. Bener gak sih? Ngapain nunggu takut nanti gitu. Dalam artian semua kan konstan gitu loh Mas. Karena setiap perilaku itu pasti akan membawa bentuk dampak kepada jiwa kita gitu Mas. Jadi mau gak ketahuan rasa deg-degan yang impulsif itu akan bikin jiwa kita tetap gak tenang loh Mas Endra. Tapi apakah kemudian rasa bersalah itu bisa di generalisir ke semua orang? Jangan-jangan ada orang-orang tertentu yang memang dia bener-bener motivasinya karena pure. Kalau bisa dibagi-bagi kenapa gak kita bagi-bagi gitu gimana? Itu kan balik ke pribadi masing-masing. Oke, oke. Dan kita bicara ini tidak ada benar atau salah kan? Dalam tanah peti kan? Karena kebenaran ini relatif gitu loh Mas Endra. Tergantung dari sudut pandang gitu. Oke. Apalagi kita gak ketemu orangnya gak tahu kasusnya kan gitu. Tapi bukan berarti saya mengiahkan ini. Boleh bukan gitu poinnya. Tetapi semuanya case-nya adalah tergantung dari sudut pandangnya. Yang disampaikan Kang Abut tadi persis yang dialami sama sahabat sehat. Jadi dia selalu dihantui rasa bersalah terus. Pasti. Pasti. Itu kalau pakai bahasa agama itu dosa Mas. Dosa ya? Dosa itu artinya penyesalan. Oke. Jadi kenapa jangan berbuat ini? Karena nanti kamu nyesel. Nyesel itu akan menyiksa jiwa gitu loh Mas. Bukan nanti, bukan. Saya nyuri nih. Meskipun saya dapat nikmatnya. Rasa nyurinya Mas itu terekam loh. Oke. Dan rasa gak enaknya, rasa deg-degannya itu bisa putar-putar berurang-urang di alam bawah sadar kita yang kita gak akan tenang gitu hidupnya Mas. dan ketidaktenangan itu kan menghantui dalam periode panjang gitu Mas. Nah itulah kenapa penting sekali untuk mau melakukan sesuatu karena dampak pertama dari semua perilaku kita ya diri kita, jiwa kita gitu Mas. Iya, iya, iya. Itu intinya. Jadi kita kelihatan ya ini orang ini jahat ya ke istrinya gini. Yang jahat itu sebenarnya bukan ke orang lain sih. Kita menyakiti diri sendiri dan membuat impuls kepada diri kita untuk ketidaktenangan gitu. Dan ya tadi tuh yang tadi saya cerita nambah terus Mas potensinya. Satu aman, dua. Dua aman, tiga. Terus, terus, terus. Sampai akhirnya dia nanti akan dapat di satu titik yang returning gitu. Nah jadi kembali ya apapun ya. Dan saya ini bercerita untuk diri saya, untuk teman-teman. Kita belajar bersama gitu. Poinnya adalah segala bentuk perilaku kita yang pertama kali akan merasakan dampaknya diri sendiri. Marah aja Mas. Kita enak aja orang marah keluar ya. Padahal yang paling pertama mendapatkan getaran dalam tanda petik vibrasi atau frekuensi yang rendahnya diri sendiri gitu. Saya kasih analogi kalau yang saya ulang-ulang Mas Endra. Kalau kita benci sama orang dan mau ngelempar orang pakai bara api, yang pertama kasih, yang pertama kali kena panasnya kan diri sendiri gitu. Nah jadi kembali ke karma tadi, apapun bentuk perilaku itu akan terekam di dalam jiwa kita gitu. Apapun itu Mas. Dan itu gimana ya? Dia kayak memori Mas. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi gitu. Tiba-tiba nanti banyak mimpi nggak enak misalnya. Tiba-tiba nanti nggak tenang hidupnya gitu. Itu karena ada sesuatu yang keluar dari fitrah gitu loh Mas. Itu sih sederhana. kalau digaji dari perspektif hakikat, Yaumul Ba'ats itu yang dipahami Kang Abu itu seperti apa sih? Yaumul apa sih? Ba'ats. Apa-apa itu? Hari kebangkitan itu. Oke. Hari kebangkitan itu kira-kira seperti apa kan? Di sana katanya ditimbang. Terus kemudian Tuhan seolah-olah menjadi hakim gitu. Iya, iya. Jadi manusia mempertanggungjawabkan misalnya dia berlaku kriminal gitu. Karena di terminologi Islam katanya yang membuat orang tersesat itu kan juga kehendaknya Allah. Tapi kenapa harus disuruh bertanggungjawab pula? Kan ada juga konsep seperti itu. Betul. Gimana ngejelasin itu Kang? Pertama nggak tahu belum pernah Mas. Kan belum pernah. Ditimbang-timbang kan belum pernah gitu ya. Betul. Cuman gini Mas Endra. Gini, gini, gini. Kita bicara dalam perspektif yang bisa kita alami aja ya. Kita jangkau ya. Kita jangkau gitu. Bahwa kebangkitan itu kan balik lagi atau pertimbangan itu atau mizan itu kan sebetulnya bukan nunggu nanti gitu Mas. Bahwa setiap saat itu kan semua hukum itu kan berlaku Mas. Kita melakukan sesuatu akan kembali kepada diri kita gitu. Karena yang perlu digarisbawahi bahwa tidak ada ujian yang datang dari Tuhan Mas. nggak ada. Nggak ada. Gini, kalau Allah maha ngapain harus nguji? Toh dia tahu kok ini akan teruji atau nggak? Iya. Betul nggak Mas? Iya, bener-bener. Berarti kita harus menyadari bahwa Allah itu pembuat sistem dan sekolah kehidupan di mana dia ngebuat semua apapun kebutuhan kita belajar kita yang mempertanggungjauhkan kurikulum kita masing-masing. Jadi mau itu ujian mau itu azab nggak datang dari siapa-siapa. Dari perilaku kita kok. Makanya di surat 42 ayat 30 Al-Quran apapun musibah yang datang kepada ke dirimu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Itulah kenapa kita dikasih free will. Dikasih pilihan. Kan Allah itu bicara gini Mas kamu mau beriman silahkan. Mau kafir terserah. Kamu beriman nggak nguntungin saya mau kafir saya juga nggak rugi. Kenapa? Karena semua kembali kepada konsekuensi dirimu. Nah mizan, kebangkitan, apa dan lain-lain itu berlaku setiap saat sebenarnya. Dalam konteks ketika saya sadar saya lagi belok oh iya ya ini mizannya lagi ke kiri nih. Diingetin lagi ke tengah. Jadi yang umur mizan yang paling realistis itu ya di sini. Di sini. Emang hidup di mana mas lain di sini? Betul nggak? Kan besok nggak ada. Tadi udah lepas lewat. Life is always now kan. Jadi mas kalau kita masih menganggap bahwa ada tempat yang lebih baik nanti sibuk di nanti kita lupa untuk mensyukuri saat ini. Dan kalau kita bicara Quran kan berbicaranya kapan? Saat ini dong. Bukan hidup untuk hidup akhirnya. Bukan hidup untuk hidup hidup untuk nanti. Hidup untuk mati. Hidup untuk mati gitu. Bahkan ya mudah-mudahan nanti mau masuk surga yang gini. Kalau ada ya. Bener nggak? Kan nanti. Tapi kalau kita berbicara dalam perspektif yang lebih luas, yang lebih esensi itu kan semua hanya berbicara di sini, sekarang, saat ini gitu. Jadi ya mizan sekarang, bangkitnya sekarang, akhiratnya sekarang, dunianya sekarang, semua konteksnya kita berbicara dalam wilayah saat ini. Dalam perspektif kesadaran. Akhiratnya sekarang itu maksudnya gimana? Gini mas, akhirat itu sesuatu yang akhir. Sesuatu yang akhir. Kesadaran di dalam. Dunia itu di luar diri kita. Maka akhirat itu adalah kesadaranku di dalam, dalam konteks aku menyadari sang kesejatianku di sini. Itu adalah akhiratnya di situ gitu. Jadi bahasa gampangnya gini mas, faktor luar diri kita itu ditentukan dari dalam diri kita. Karena ini proyeksi. Jadi di dalam diri kita, itu namanya akhiratnya. Jadi kalau akhiratnya mas Sentra oke, dunianya pasti oke. Gitu mas. Jadi kalau mas Sentra tenang, dunianya pasti ikut teman. Kalau mas Sentra di sini kewas, dunia pasti ikut kewas. Makanya yang di luar adalah proyeksi dari yang di dalam. Maka dunia adalah proyeksi dari akhiratmu. Gitu. Dunia adalah proyeksi dari dalam dirimu sendiri. Yes. Karena yang paling akhir kan di dalam. Yang paling akhir itu adalah sang sejati gitu. Gitu kira-kira. Maka ini lagi nggak berbicara dalam konteks letak geografis gitu mas. bukan tempat gitu. Tapi kesadaran gitu. Itu sih bahasa gampang. Ini sudah layak dijuluki Agumar lo alai salam gak sih? Nah AS-nya nama asli saya kan AS-nya itu Abu Sofya gitu. Jadi emang AS mas. Jangan salah. Hati-hati ya. Iya. Saya udah emang AS dari lahir. Sorry. Sorry. Aduh. Aduh. Oke. Sebelum Pak Dodi ya. Berarti gini kang. Antara makhluk dengan Allah itu sebenarnya memang gak ada dikotomi ya? Gak ada ya? Gak ada dikotomi. Gak ada dikotomi. Karena karena itu semua dalam konteks yang namanya menampil gitu mas. Menampil gitu. Gini-gini. Abis Ramadan itu kembali ke fitrah. Fitrah itu adalah orijin. Orijin. Ya. The origin. Mas Hendra saya tanya ini pasti jawab meja saya tanya ini pasti jawab kursi. Iya. Kalau saya atau Mas Hendra masih ngeliat ini meja ini kursi saya masih musrik mas. Kok bisa? Karena masih memisahkan ini meja ini kursi dalam bentuk nama. Oke. Tapi kalau saya udah fitrah saya akan ngeliat ini kayu ini kayu maka ini kayu ini juga kayu ini kayu pintu kayu ini kayu betul gak? Berarti kalau sekarang kita melepaskan dari identitas kemana saja saya memandang saya melihat kayu bener gak Mas? Iya. Jadi ini kayu yang dinamain meja kayu yang dinamain pintu kayu yang dinamain kursi bahan dasarnya kayu gak kira-kira? Kayu cuman beda aja namanya betul gak? Oke. Sekarang kita masuk lebih ke partikel di partikel ini kan ada atom disini ada atom disini semua ada energi disini ada energi berarti semua energi gak kira-kira? Berarti dia juga itulah kenapa semua kesatuan ini menjadi partikel dalam satu kesatuan gitu maka kalau Allah itu balik lagi ya lautan maka semua makhluknya itu adalah tetesan tapi tetesan gak bisa disebut lautan gak bisa oke oke gitu Mas jadi kalau ngomongin dikotomi bahwa ya semua menampil dalam bentuk makhluk gitu kira-kira maka kemana saja kamu menghadap disitu aku gitu tapi ini partikelnya kemana saja aku menghadap disitu aku betul kemana saja kamu menghadap disitu aku betul kan di Al-Baqarah 115 itu timur dan barat milik Allah kemana saja kamu menghadap itu wajah Allah kalau aku pernah denger gini ya kulusai'in halikun illa wajuhah ini agak-agak relate sih segala sesuatu kulusai'in halikun illa wajuhah akan musnah ilah kecuali wajahnya Allah ya nah yang disebut wajahnya Allah yang gak bisa musnah itu yang mana kan gini kalau sekarang kita udah ngeliat ini hanyalah Allah namanya jadi musnah gak mas udah gak ada henra gak ada abu gak ada siapa-siapa ini kan kita cuman jadi manusia sekarang berarti kalau saya ngeliat mas henra sebagai manusia saya gak akan ngerandahin mas henra kok karena saya sudah melepaskan semua dikotomi kemahlukannya mau itu nama mau itu agama suku bangsa ras itu yang melekat kepada mas henra udah saya gak keliatan gitu itu yang semuanya akan hilang kecuali wajah Allah gitu gitu karena mas henra karena mas henra besok bisa ganti nama betul gak bener tapi wajahnya aslinya gak akan pernah tergantikan sebagai manusianya jadi semuanya akan hancur kecuali wajahnya dia ya iyalah identitas kita bisa pindah gitu nama kita bisa ganti oke kang saya yang terakhir sebelum dilanjutkan teman saya siap tentang aura wajah apa aura jadi ada subscriber dia itu transfer ke beberapa praktisi spiritual atau supranatural gitu ya untuk supaya aura aura wajahnya bagus gitu aura auranya bagus gitu ya tapi ternyata tidak di respon respon dan seterusnya saya denger kabar aja sih nah gimana sih biar punya aura yang bagus kayak kang abu tipsnya gitu apa gitu ya biar dilihat orang oke enak gitu gimana sih kang oke nomor satu skincare mas skincare iya ini nomor satu lah jelas kalau gak dia urus ya gimana gitu ya yang kedua soul care soul care iya iya jiwa jadi jangan juga terkebanyakan skincare tapi soul care nya enggak gitu karena poinnya adalah aura itu kan pancaran dari esensi mas mau gak mau gitu jadi kalau auranya mau terpancar kita bicara dalam konteks aura salah satu yang akan membuat aura terpancar luas adalah rajin sedekah rajin sedekah yes artinya berbuat kebaikan karena berbuat kebaikan itu bagian dari konteks dimana kita melepaskan kemelekatan kalau kita kemelekatannya lepas di dalamnya banyak yang lepas itu pasti akan terpancar mas maka orang yang banyak berbuat kebaikan itu vibes nya kerasa kok gitu kira-kira tapi skincare jangan lupa juga gitu sedekah tapi gak skincare gak akan going juga sih gitu tapi itu saya kemanyakan terus dulu kan jadi Kang Abu kan sering mengatakan kalau ingin kamu menolong diri sendiri ya dengan banyak kebaikan nolong orang lain itu saya kemanyakan dimana-mana dan memang ya karena aku ngalamin sendiri sih ya aku ngalamin sendiri karena kita tuh gak pernah nolong orang lain mas Endra benar gimana mau nolong orang lain yang kita tolong itu hanyalah diri kita diri kita sendiri kira-kira gitu oke sip tadi Kang Abu itu kan gak saya pernah ngutip masalah Ahmaduddin Ma'rifatullah ya saya pengen tahu itu itu kan awalnya agama harus mengenal Tuhan terus langkah-langkah pertama apa yang harus dilakukan ya karena konteksnya sekarang banyak kan ritual aja betul tapi gak kena ke esensinya betul oke gini Mas Dodi kita harus memahami dulu disitu kata-katanya itu kan awaluddin ya din itu sebetulnya tidak serta-merta bisa diartikan hanya sebagai agama sih sebetulnya bukan hanya sebagai konteks yang namanya agama gini mungkin kita akan sadari dulu dalam beberapa perspektif bahwa agama itu dari kata A dan gama A itu tidak gama itu kacau jadi kalau awaluddin saya mungkin bisa lebih memberikan satu statement bahwa din itu sebetulnya kesadaran sih sebenarnya dia tidak berbicara masalah hanya konteks agama yang institusi sih sebenarnya makanya awal kesadaranmu adalah makrifat mengenal sang maha kita kira-kira nah jadi ketika kita berbicara dalam konteks awal dari sebuah kesadaran mengenal Tuhannya bahwa kesadaran ini akan muncul ketika kita jalan menuju kepada kesadaran ilahiyah gitu mas kira-kira nah jadi konteksnya gini kita harus membedakan dulu mana din mana agama dan sekarang disebut institusi agama gitu loh itu itu tuh udah beda sekarang tuh agama tuh agak turun lah ya dalam tanda petik itu sudah menjadi kayak perkumpulan lembaga gitu sehingga kita kita mungkin dalam tanda petik kehilangan secara esensi bahwa agama itu sebetulnya bukan hanya identitas gitu loh mas tapi juga dalam bentuk yang namanya kesadaran gitu nah makanya saya balik dulu bahwa konteksnya din itu lebih kepada kesadaran dan kesadaran itu akan sangat relate atau akan sangat berkaitan dengan ketuhanan itu sendiri jadi gimana kita akan tidak kacau kalau kita tidak mengenal Tuhan gitu loh bahasa gampangnya gitu berarti keteraturan kita ketika kita mengenal sang pencipta kan poinnya ada disitu kira-kira gitu mas sementara sementara dulu ya kita komain oke oke ini terkait cerita cerita ini saya bilang cerita karena kita tidak tahu kebenarannya cerita terkait Nabi Khidir itu yang membunuh seorang anak kecil ya disitu kan tidak menarik di salah satu sisi itu secara hukum mungkin secara formal kan menyalahi aturan ya tapi pada kasus itu kan sepertinya benar beliau nya itu ya penjelasannya kan aku gimana ya oke gini mas Dedy Khidir itu artinya hadir kehadiran kesadaran mas Dedy jadi kalau kita bicara bahwa Musa itu adalah critical thinking yang dia sedang bergumul dengan sebuah kesadaran berarti Hidir harus hadir harus hadir ya membuat critical thinking Musanya itu rada oleng oh gitu ya iya karena kalau Hidir hadir tanpa mengolengkan critical thinkingnya Musa Musa gak akan menembus dinding ilahiyah gitu makanya cerita Hidir itu tiga mas cerita ngebunuh anak kecil itu cerita nomor dua nomor satu itu ngebolongin dulu pesawat kapal kapal itu ada di serat 1860 sampai 82 nah gini mas ceritanya oke contoh ginilah Musa itu kan mempertanyakan sesuatu yang logik banget gitu sementara kalau kita bicara dalam wilayah perspektif ketuhanan Tuhan itu kan non-logik kerasa gitu maka kenapa si logik penting ketemu sama Hidir beyond atau melampaui yang namanya konteks yang namanya logika nah saya kalau kita mau bahas detailnya ini perlu 6 episode mas panjang kalau mau detail satu-satu tapi kita ke konklusi aja ya supaya mudah satu mas kapal itu adalah kendaraan oke begitu kapal adalah kendaraan itu kapal itu simbol dari fisik jadi kita bicara dalam konteks mutasabiat dan esensinya gitu oke maka kalau kapal ini gak dibolongin itu tidak akan ada air yang masuk maka kalau kamu tidak membolongi fisikmu dalam tanda peti kamu gak akan masuk ke dalam wilayah esensi yang lebih dalam gitu mas kira-kira itu nomor satu dulu jadi artinya kapal itu dibolongin bolong itu agar masuk supaya kita melampaui fisikal itu satu nah yang kedua yang akan sangat membuat kita sulit melampaui itu cuma satu mas Hidir ngebunuh anak kecil bukan anak kecil jebret bukan kalau kamu mau masuk ke wilayah ketuhanan bunuhlah kekanak-kanakanmu gitu loh mas bunuhlah kekanak-kanakan anak kecil itu bukan anak yang kecil tapi kekanak-kanakan mas Dodi kalau kekanak-kanakan baperan gak iya dong kan anak-anak itu rebutan kursi bener gak rebutan bekal ini kalau urusan masih kursi ribut bekal masih ribut gimana mau ngomongin Tuhan gitu loh maka bunuh kekanak-kanakanmu agar kamu dewasa gitu loh mas karena kalau kita masih sifatnya kanak-kanak sifatnya marahan bencian kan beda ya anak kekanak-kanakan dan kedewasaan kita paham ya jadi maksudnya adalah ketika Hidir hadir membunuh anak itu intinya apa kekanak-kanakan di dalam dirimu bunuh supaya kamu menjadi orang yang dewasa yang mateng yang mateng gitu poinnya jadi bukan tidak gitu gitu ya kalau kita ngomongin dari persepsi ini ya nah sehingga kita bisa menjadi dewasa kalau kita udah melampaui kekanak-kanakan kita gitu nah berarti kan kita harus melampaui fisik nih baru masuk kepada kekanak-kanakan kita dilepasin sampai akhirnya kan ada dia minta upah tuh ya yang terakhir tuh dia nolong kok gak dikasih upah puncak dari kedewasaan adalah melakukan sesuatu tanpa imbalan gitu loh ikhlas itu puncak dewasa disitu jadi berarti Musa lagi diajarin apa ikhlas Musa kamu jangan kanak-kanak terus dong gitu gitu pak gila sadis simpelnya gitulah kira-kira berarti logika untuk masalah ketuhanan itu harus dihilangkan ya dilampaui bukan dilampaui yes karena kalau gak pakai logika kan kita gak ngerti tapi berarti step awalnya tetap pakai logika oh iya iya setelah ngerti kan rasa nah melampaui pengertian menuju kepada rasa gitu nah kalau udah rasa kan udah gak bisa dilapati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati